Shalom Bapak Ibu dan Saudar semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Tidak terlambat mengatakan selamat tahun baru Sebab sinci yang memang belum nyampe sehingga tahun baru kita juga masih kita tunggu lagi Saya bersyukur pada Tuhan bahwa ada kesempatan lagi menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Sebagai mana tema kita yaitu keep watching and pray Memang dalam hidup ini kita harus selalu keep watching and pray Sebab sampai Tuhan Yesus datang kedua kali kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa Seorang yang namanya kalau mungkin orang-orang tua yang lebih berumur dari saya yang namanya Sungju Yaitu adalah ahli perang atau ahli seorang filosofi Tiongkok kuno Pada zaman itu yang sangat terkenal dia mempunyai filosofi Filosofi yang katanya begini bahwa kita harus mengenal diri kita dan kita juga harus mengenal musuh kita Kalau kita tidak mengenal lawan kita dan tidak mengenal kita pasti kita gagal Nah berarti memang kita harus tahu bahwa memang ada lawan kita selama kita masih ada dalam dunia ini Tapi kalau ada lawan kita berarti kita harus berjaga-jaga Nah itu tema kita pada pagi hari ini Semua orang di dalam dunia ini sudah dan juga sedang dan akan Akan dilawan oleh si jahat Sehingga memang harus selalu berjaga-jaga Banyak orang termasuk saya sendiri termasuk siapapun di seluruh muka bumi ini Pernah gagal dalam dosa Pernah gagal dalam pencobaan Tidak ada satupun manusia Karena memang di dalam Roma dikatakan oleh Rasul Paulus Mor Tidak ada satupun yang benar Semuanya adalah orang berdosa Tetapi ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang pernah menjadi manusia Dia Allah dan juga dia adalah manusia sejati Yang juga pernah dicobai oleh si jahat itu Tetapi dia menang Karena memang dia Tuhan Dia beda dengan kita Nah kenapa? Banyak orang berkata seperti begini Nah kenapa Tuhan menciptakan setang? Nah kalau tidak ada setang Sehingga kita tidak akan jatuh dalam dosa Siapa kira Tuhan menciptakan setang? Menurut doktrin reform yang saya pelajari Bahwa tidak pernah dijadikan setang Tetapi yang diciptakan punya dalam malaikat Tetapi malaikat itu Dua per tiga dari surga Dibuang ke bawah kebun Karena kenapa? Mengerontak kepada Tuhan Nah itulah mulanya kenapa ada silaman itu Tuhan tidak pernah menciptakan setang Tetapi dia punya pribadi Dia punya the real personal Dia adalah pribadi yang betul-betul ada Memang kita harus selalu berjaga-jaga Satanalogi dan demologi Ada satu dua dalam teologi sistematik Yang menyelidiki, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan Ajaran Alkitab tentang Iblis Ajaran Alkitab tentang Iblis ini Dikategorikan pada saat itu Adalah dua teologi yang begitu rungit sekali Dan sampai pada abad ke-19 Dan sampai abad ke-20 ini mulai puyak Mulai kabur Sehingga akhirnya Akan menuju sampai hari ini kepada gereja modern Bahwa usia hitam itu tidak ada kok Iblis itu tidak ada Macam-macam Sehingga sampai pada abad ke-21 itu mulai puyak Padahal waktu abad ke-20 Pada postmodernisme Pada saat itu Waktu mulai puyak Dan mereka mulai membuat satu perubahan Yang dinamakan Mulai tertarik kepada pembaruan Yang dinamakan spiritual Berarti Waktu kami pelayanan Kami pernah pelayanan di Brazil Kami misionari Pak Halim dan saya ini misionari Kami pernah misionari di Jerman dan di Brazil Sehingga Pelayanan kami khususnya di Brazil Sangat-sangat mengelihkan Karena mereka percaya bahwa Ada yang namanya itu Spirit Yang namanya itu Roh yang agama spiritual Bahwa kalau Roh itu Tidak ada yang jahat Kami melihat Tidak ada Tidak ada setan kok Yang ada itu adalah Roh yang kurang baik Lama-lama akan menjadi baik Percaya tidak seperti itu Itu mengerikan sekali Bahwa tidak ada Biasanya setan Tidak ada Spiritisme Pengikut-pengikut Mengerikan sekali Mereka orang-orang baik Mereka datang ke gereja Mereka juga menyembah Tuhan Tapi mereka tidak percaya hal ini Nah hal ini Kita harus percaya Bukan kita takut setiap hari Sehingga apapun yang kita lakukan Kita jadi ketakutan Tapi kita harus tahu Bahwa kita ada di dalam Garis kemenang Kenatipun kita gagal Tadi saya sudah sampaikan Bahwa semua manusia Di bumi ini Mau tua Mau muda Mau kaya Mau miskin Mau sehat Mau sakit Pernah Pernah dicoba oleh Iblis Sedang dicoba oleh Iblis Dan akan dicoba oleh Iblis Karena waktu Tuhan Yesus Dicobai Dia katakan Bahwa dia menunggu Waktu yang baik Nah menunggu waktu yang baik Itu kapan? Until today Sampai hari Sampai waktu ini pun Dia selalu menunggu Waktu yang baik Dan inilah kita Sebagai anak-anak Tuhan Harus selalu Mawas diri Dan waspada Kita selalu ada Dalam garis kemenang Kegagalan itu Tidak akan menjadi Satu di end Dalam hidup kita Tetapi Kegagalan itu Membawa kita Untuk semakin Menyadari bahwa Tuhan Yesus Di dalam garis kemenang Kedatangannya Kedua kali Sudah semakin Sudah semakin Dekat Sudah diambang pintu Kenatipun Menurut perhitungan Waktu Bahwa Waktu kita Dengan waktu Tuhan Sangat berbeda sekali Berarti kalau dikatakan Waktu Tuhan Adalah satu hari Atau mungkin Satu jam Waktu Waktu Tuhan Tetapi Waktu kita Bisa seribu tahun Sehingga Tidak pernah boleh Mengungkapkan Oh besok dia datang Tahun depan Dia datang Tetapi Waktu kita Dengan waktu Tuhan Sangat berbeda Makanya Dia bilang Segera Aku akan Datang Segera Segeranya kapan Segeranya bisa hari ini Segeranya besok Segeranya 10 tahun 1000 tahun Kita tidak tahu Hanya dia yang tahu Ada tiga pokok penting Yang harus saya bahas Pada pagi hari ini Untuk Dalam Tema ini Bagaimana Kejatuhan Adam dan Haw Itu Dimulai dari sana Dan yang kedua Bahwa Pribadi Daripada Sejahat itu Itu benar Benar ada Kemudian Yang ketiga Yaitu Konfusion Untuk kita Untuk saya Dan untuk apa Ibu saudara Pada pagi hari ini Kita tadi Sudah membacakan Bahwa dimulai Dari kejadian Pasal yang ketiga Ayat yang pertama Ada pun Kular ilang Paling cerdik Dari segala binatang Di darat Yang dijadikan Koleh Tuhan Dia paling cerdik Apakah dia Lebih pintar Daripada Dolphin Apakah dia Lebih pintar Dari Apa lagi Dari Anjing Yang begitu Pintar Yang bisa Dibawa Ke perang Tapi waktu Kalau kita berpikir Apakah memang Ular itu Bisa Berbicara Kok bisa Apa memang Ular itu dulu Ada yang Ada satu Penafsir yang Bukan Iblis itu dulu Ular itu dulu Kayak seperti Kuda Orang boleh saja Berpikir yang Gagak Tapi jelas Bahwa Siapapun Dia bisa pakai Apakah Berbentuk Ular Adakah Berbentuk Berkuda Berarti memang Kita hati-hati Dalam hal ini Sehingga Memang Dia boleh Tapi jelas Dari firman Tuhan Dia memakai Nama Ser Berarti Ular Ular Kecil-kecil Lama-lama Menjadi Naga Arti Memang Ular Dikatakan Bahwa Dia yang Paling Cerdik Paling Cerdik Dalam Arti Paling Licik Sekarang Kita berpikir Kembali Dari Mana Itu Kenapa Sampai Dia bisa Mengganggu Hawa Sehingga Jatuh Adam Dan Hawa Dalam Dosa Dosa Itu Dari Mana Dosa Itu Datang Ke dunia Itu Tanpa Sebab Kita Melihat Dari Keggalan Daripada Malaikat Malaikat Yang Sudah Diciptakan Oleh Allah Begitu Indah Dan Mereka Itu Dijatuhkan Ke Bumi Satu-satunya Karena Mereka Tidak Tak Karena Mereka Tidak Tak Mereka Menjadi Iblis Jahat Mereka Padahal Mereka Begitu Sempurna Begitu Indah Kalau Mari kita Membacakan Apakah Benar Mereka Itu Sempurna Mari kita Membacakan Yehiskiel 28 Ayat 15-19 Saya akan Bacakan Begitu Jepat Yehiskiel 28 15-19 Dia katakan Begini Engkau Tak Bercelah Di Dalam Tingkah Langum Mungkin Saya Mulai Dari Ayat 13 Ayat 11 Saya Mulai Dari Ayat 11 Dia katakan Begini Lalu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Ucapkan Naslatu Ratapan Mengenai Raja Tirus Dan Katakanlah Padanya Beginilah Firman Tuhan Gambar Dari Kesempurnaan Engkau Penuh Hikmat Dan Maha Indah Ekau Di Taman Eden Yaitu Taman Allah Penuh Segala Batu Permata Yang Berharga Yaspis Merah Krisulit Dan Yaspis Hijau Permata Pirus Krisopras Dan Nefrit Lasulit Batu Darah Dan Malik Tempat Tatahan Yang Diperbuat Dari Emas Dan Disediakan Pada Hari Pencipta Amu Kuberikan Tempat Mudekat Keruk Yang Berjaga Di Gunung Kudus Allah Dengan Berada Dan Berjalan Jalan Di Tengah Batu Batu Yang Berjaya Engkau Tak Bercelah Di Dalam Tingkah Lakumu Sejak Hari Pencipta Sampai Terdapat Kecurangan Padamu Itu Tuhan Menciptakan Malik Itu Begitu Indah Kenapa Ada hubungannya Dengan Raja Tirus Raja Tirus Itu Dia Menyebutkan Diri Dia Raja Tirus Itu Sebenarnya Adalah Sita Karena Memang Dia Sebut Bagaimana Kota Perdagangan Disebut Nanti Kita Bisa Membacakan Dari Saya Bahwa Kota Perdagangan Itu Dengan Raja Tirus Itu Luan Sehingga Dia Katakan Bahwa Bukan Berdagang Disini Berdagang Seperti Kita Menjual Atau Segala Macam Itu Dagang Artinya Multiple Berarti Dia Begitu Pintar Dia Begitu Multiple Apa Yang Tuhan Katakan Ini Dia Bisa Multiple Begitu Pintar Makanya Orang Orang Pintar Bisa Kalau Tidak Sungguh Menjadai Anak Tuhan Itu Bisa Dipakai Oile Iblis Itu Artinya Dagang Disini Dalam Penafsiran Penafsiran Yang ada Di dalam Buku Yang lain Sehingga Iblis Itu Diciptakan Begitu Indah Dia Betul Betul Real Dia punya Pribadi Tetapi Setelah Dia Melawan Allah Dia Tidak Tahan Dia Mau Menjadi Seperti Allah Sehingga Waktu Penciptaan Adam Dan Hawa Dia Udah Siap Siap Dia Mau Menjatuhkan Itu Karena Memang Ciptaan Yang Paling Mulia Yaitu Manusia Dan Manusia Tidak Tahan Pada Saat Manusia Itu Tidak Tahan Kepada Tuhan Pada Saat Manusia Itu Tidak Mau Taat Dengan Firman Tuhan Lebih Cenderung Kepada Sejahat Juga Dunia Dan Segala Galanya Yang Ada Di Dalam Kuasa Sejahat Yang Sebenarnya Tadi Itu Tuhan Memberikan Kepada Kita Sebagai Manusia Untuk Kita Perlihara Untuk Kita Gunakan Untuk Memuliakan Allah Tetap Pada Saat Manusia Itu Mulai Taat Kepada Suara Iblis Tidak Kepada Tuhan Kepada Allah Yang Pencipta Itu Maka Pada Saat Yang Sama Kita Masuk Kedalam Kuasa Sejahat Sehingga Kenapa Ada Penderitaan Dalam Dunia Kenapa Ada Kejahatan Kenapa Ada Ini Dan Itu Semuanya Itu Karena Dimulai Dari Soalnya Dari Sang Tetapi Kita Tidak Boleh Kuatir Sebab Victory Kemenangan Itu Ada Dari Tuhan Yesus Makanya Tidak Ada Kemenangan Diluar Daripada Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang Pertama Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lihat Yang Tentang Siapa Itu Seat Yang Harus Kita Lakukan Ada Beberapa Poin Pembing Agak Yang 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 Ini Dia Ada Mereka Itu Mereka Itu Adalah Musuh Oke Dia Orijinya Punya Asal Berarti Dia Bukan Setan Punya Karakter Karakter Setan Itu Kemudian Setan Itu Ada Tujuan Ada Purpose Kalau Tidak Ada Purpose Dia Tidak Melakukan Itu Dia Punya Tujuan Bagaimana Cara Mengacurkan Manusia Kemudian Bagaimana Untuk Melawan Dia Kita Harus Ada Beberapa Lagi Model Model Setan Memang Saya Harus Berbicara Tentang Siapa Yang Tadi Tolong Yang Banyak Banyak Itu Ada Tiga Belas Yang Paling Worse Dari Semua Semua Yang Jahat Yang Kita Bisa Lihat Asmodeus Asmodeus Itu Satu Setan Ibrani Yang Untuk Sensual Wanya Kecantikan Itu Indah Tetapi Kalau Tidak Sungguh Sungguh Ada Di Dalam Transfirman Tuhan Dan Sebagai Anak Tuhan Bahaya Sekali Coba Dilihat Tadi Yang Monru Ada Salam Lihat Monru Ini Sebenarnya Dia Cantik Tapi Cara Berpakaian Itu Anak Tuhan Kalau Tidak Hati Coba Bayangkan Udah Belah Di bawah Belah Juga Di atas Sebenarnya Gitu Mereka Bisa Dipakai Setan Yang Kayak Gitu Karena Kenapa Kita Mungkin Diatur Cantik Memang Cantik Memang Cantik Siapa Bila Cantik Tapi Kalau Tidak Sungguh Menyedari Setan Bisa Pakai Model Model Pakaian Zaman Sekali Itu Mengerikan Sekali Kemudian Kosmetik Kosmetik Itu Boleh Enggak Ibu Boleh Dandan Atau Segala Macam Salah Satu Dipakai Oleh Iblis Untuk Kosmetik Segala Macam Untuk Sampai Udah Mengerikan Sekali Oke Di Hapus Itu Yang lain Yang Nama Nama Setan Itu Tadi Oke Memang Kadang Kadang Semua Gaya Semua Fishing Semua Itu Bagus Sekali Itu Tidak Salah Karena Kepintaran Diberikan Oleh Tuhan Kepada Manusia Bagaimana Multiple Bagaimana Untuk Double Triple Tetapi Manusia Salah Memakai Ini Kesalahannya Dan Itu Iblis Masuk Kedalam Itu Karena Dia Ingin Masuk Kedalam Sampai Manusia Jatuh Dan Halis Sehingga Dia pakai Semua Gaya Kebanyakan Hanya Melihat Estetika Mungkin Estetis Tapi Mereka Tidak Menerti Estetika Kita Boleh Patin Estetis Cantik Tetapi Estetika Itu Perlu Sekarang Untuk Bawa Etika Dalam Berpakaian Para Etika Dalam Segala Cantik Bintang Itulah Yang Membawa Yang Dipakai Banyak Iblis Untuk Maju Mungkin Dianggap Itu Seperi Tapi Bagi Anak Tukan Serius Itu Astero Itu Setan Perempuan Disembah Oleh Orang Fenris Itu Dewa Kelicikan Jangan Jarang Kita Bisa Melihat Banyak Orang Licik Itu Iblis Bisa Pak Kelicikan Karena Memang Sudah Ada Pion Pion Semua Pion Pion Semua Dan Itu Dua Pertiga Dari Surga Itu Diturunkan Pertib Banyak Mahina Hukum Mana Setannya Mana Mereka Mana Mereka Kita Harus Sadar Ini Setiap Dewa Kelicikan Licik Sekali Setan Yang Mengajar Manusia Untuk Membuat Senjata Perang Dan Memperkenalkan Kosmetik Untuk Perempuan Kadang-kadang Perempuan Perempuan Ibu Ibu Memang Sekali Tapi Hati-hati Sehingga Memang Sampai Kreditkan Dipakai Banyak Sekali Yang Kayak Gitu Akhirnya Sampai Habis Uang Habis Jual Ini Jual Itu Perang Setan Tanpa Kita Sadar Setan Ketamakan Dan Keserakahan Waktu Waktu Bebe Yang Mau Disuap Dia Untuk Ngumpat Orang Israel Untuk Dia Kutuk Tetapi Tuhan Menggantinya Yang Baik Sehingga Jangan Pernah Takut Kalau Ada Orang Mau Mengutuk Kita Kalau Anak Tuhan Tidak Akan Pernah Kutuk Tidak Akan Pernah Kena Kutukan Karena Darah Yesus Melindungi Kita Nah Ini Orang Orang Seperti Dia Bisa Dipakai Oleh Setan Karena Ketam Makan Dan Keserakahan Banyak Ketam Makan Bukan Hanya Masalah Makan Wah Dulu Di Gereja Kami Juga Begitu Waduh Makan Orang Lain Belum Habis Makan Udah Tempat Kali Dia Datang Itu Salah Satu Ketam Makan Mungkin Itu Dalam Makan Tetapi Banyak Ketam Makan Yang Lain Ketam Masalah Uang Ketam Masalah Kalau Saya Tidak Akan Habis Bisa Berjam Bisa Berminggu Hanya Satu Demi Satu Poin Yang Harus Saya Sampaikan Tapi Saya Akan Cepat Panggili Supaya Tidak Memakan Waktu Banyak Ini Behemoth Yaitu Mengambil Bentuk Gajah Yang Mengerikan Itu Ada Afrika Setan Yang Sangat Menjijikan Senang Hal Yang Kotor Bukan Hanya Senang Hal Yang Kotor Yang Mungkin Tapi Senang Senang Ngomong Yang Kotor Nah Dia Pakai Ini Semua Ini Pemerikan Sekali Bile Atau Bile Itu Berusia Ribuan Tahun Dan Itu Tuan Di Neraka Katanya Seperti Itu Karena Kita Tidak Peneraka Dan Tidak Akan Pernah Peneraka Syneris Setan Yang Menunggang Kuda Hitam Dan Merintah Di Afrika Afrika Sampai Doa Banyak Orang Karena Memang Itu Ada Setan Yang Memuasai Afrika Sehingga Mereka Tidak Mengenal Tuhan Yesus Sehingga Negara Negara Dimana Dimana Belum Ada Sinar Tuhan Yang Belum Menembus Sinar Tuhan Itu Dunianya Kegelapan Sekali Sehingga Anak Tuhan Perlu Berdoa Untuk Mereka Kayuti Itu Setan Orang Amerikan India Kita Sudah Tahu Setan Ular Fudu Sama Jahat Mulai Dari Ular Kecil Sampai Ular Besar Kadang-kadang Banyak Oh Pet Seperti Anjing Kecil Tapi Saya Tinggal Di rumah Di daerah Kami Ada Itu Yang Pet Ini adalah Ular Tapi Bukan Orang Indonesia Puji Tuhan Sehingga Lari Jalan Masuk Ke rumah Orang Indonesia Aduh Mengerikan Sekali Degan Setan Laut Orang Filistik Mormo Raja Hantu Kepala Permaisuri Dewa Yunani Dan Sisi Kenapa Isabel Itu Jahat Sekali Dia Ganggu Ganggu Kepala Permaisuri Biktian Disembah Oleh Suku Asli Sebagai Dewa Keketian Dan Masih Banyak Lagi Ini Pion 13 Yang Sangat Mengerikan Yang Bisa Membawa Pembunuhan Kepada Orang Membuat Orang Saling Bermusuhan Dunia Hancur Karena Dipakai Oleh Si Jahat Yaitu Musuh Kita Kenapa Sampai Itu Banjir Dimana Tsunami Dimana Misik Yang Pake Semua Itu Tetapi Kita Harus Tahu Segala Sesuatu Bahwa Semuanya Ada Di Under Control Tuhan Kita Sehingga Kita Percaya Apapun Yang Terjadi Bagi Anak Tuhan Tidak Akan Terjadi Di Luas Pertahuan Bapak Kita Disului Dia Itu Real Real Dia Punya Pribadi Dia Itu Adalah Musuh Musuh Kita Evil Itu Juga Adalah Orang Yang Adalah Dia Orang Pengumpah Makanya Dalam Amsal 6 Ayat 16 Sampai 19 Mengerikan Sekali Ada Satu Bagaimana Tuhan Sangat Membenci Yang Orang Yang Suka Melakukan Omongan Yang Salah Dibilang 6 Perkara Yang Dibenci Tuhan Bahkan 7 Perkara Yang Menjadi Kekejian Bagi Tuhan Itu Maka Sombong Lidah Dustah Tangan Yang Menumpahkan Darah Orang Tidak Bersalah Hati Yang Membuat Rencana Rencana Yang Jahat Dan Kaki Yang Menuju Kepada Kejahatan Dan Yang Senang Membuat Pertengkaran Di Antara Saudara Dan Ini Yang Dipakai Oles Iblis Tanpa Kita Sadar Kita Anggap Itu Memang Karakternya Seperti Itu Teman Teman Saya Dari Jakarta Mengatakan Oh Memang Gua Itu Dari Suamanya Udah Gitu Dari Suamanya Harus Kita Sebagai Anak Tuhan Jangan Pernah Memang Gua Dari Suamanya Tapi Sebagai Anak Tuhan Memilih Hidup Untuk Dirubah Oleh Tuhan Karena Memang Tuhan Mau Kita Berubah Asalnya Tadi Dari Mana Saya Sudah Sampaikan Dia Itu Bintang Timur Putra Fajar Itu Lucifer Mungkin Kalau Kita Tahu Siapa Itu Lucifer Dia Adalah Melaikat Yang Luar Biasa Yang Sangat Cantik Sangat Elok Diciptakan Tuhan Indah Sekali Suaranya Bagus Sekali Tetapi Dia Sombong Karena Dia Pintar Dia Merasa Diri Lebih Hebat Dan Dia Menyemai Allah Yang Mati Dia Menyemai Allah Yang Mati Dia Sombong Dan Dia Jatuh Dia Dikeluarkan Dan Dari Surga Diturunkan Ke Dan Dan Itu Sehingga Banyak Orang Sampai Hari Ini Kalau Suaranya Bagus Apa Dia Cantik Dia Lakukan Segala Sesuatu Yang Indah Bisa 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 Juga Sejahat Bisa Memang Sehingga Apapun Yang Kita Miliki Kita Harus Selalu Memberikan Dan Mempersembahkannya Kepada Tuhan Sehingga Iblis Tidak Pernah Memakai Kepintaran Kita Kecantikan Kita Suara Kita Yang Bagus Dan Apapun Yang Kita Ambil Itu Semua Ambil Mari Kita Bacakan Yesaya 14 12 Sampai 15 Nah Ini Dia Asalnya Dari Mana Yesaya 14 12 Sampai 15 Saya Akan Bacakan Wah Engkau Sudah Jatuh Dari Hai Bintang Timur Putra Fajar Engkau Sudah Dipecahkan Jatuh Ke Bumi Hayang Mengalahkan Bangsa Bangsa Engkau Yang Tadinya Berkata Dalam Matimu Aku Hendak Naik Ke Langit Aku Hendak Mendirikan Tak Tak Mengatasi Bintang Bintang Allah Dan Aku Hendak Duduk Di Atas Bukit Pertemuan Jauh Di Sebelah Utara Aku Hendak Naik Mengatasi Ketinggian Awan Awan Hendak Menyama Yang Mati Sebaliknya Kedalam Dunia Orang Mati Engkau Diturunkan Ketempat Yang Paling Dalam Dili Orang Orang Yang Melihat Engkau Akan Memperhatikan Dan Mengamat Mati Engkau Inikan Dia Yang Telah Membuat Bunyi Tentara Dan Yang Telah Membuat Kerajaan Kerajaan Berkoncang Yang Telah Membuat Dunia Seperti Padang Burung Dan Menghancurkan Kota Kotanya Yang Tidak Melepaskan Orang Yang Terpulang Pulang Rumah Itu Dia Dihancurkan Oleh Karena Dia Sombong Bintang Fajr Bintang Timur Dia Adalah Lucifer Itu Dia Dia Adalah Kepala Dari Semua Iblis Semua Setel Dan Dia Mau Menjatuhkan Semua Anak Manusia Dia Bisa Memakai Hidup Kita Dengan Roh Ketidak Taatan Kepada Tuhan Dia Mau Supaya Dia Punya Pengikut Dia Semang Sekali Mencari Pengikut Dia Apa Sebenarnya Kejahatan Yang Sangat Dilakukan Oleh Iblis Yaitu Adalah Kesumbungan Dia Yang Tidak Taat Kepada Tuhan Karena Tidak Taat Maka Dia Dijatuhkan Kebun Dan Memang Akar Segala Kejahatan Itu Bukan Hanya Karena Cinta Ong Tetapi Adalah Kesumbungan Kesumbungan Yang Membuat Orang Itu Akan Jatuh Itulah Kesumbungan Sekarang Mari Kita Melihat Tadi Yang Setan Setan Umur Tiga Itu Yang Yang Setan Setan Tadi Yang 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 Sekarang Yang Ketiga Yaitu Apa Karakter Dih Karakter Dari Genesis Dari Kejadian Pasal Tiga Ayat Yang Pertama Itu Dia Sangat Lici Itu Dia Punya Karakter Halus Dia Tidak Halus Kan Ya Dia Tanpa Kita Sadar Ngomong Bagus Bagus Ngomong Firman Tuhan Terus Tapi Kok Jahat Karena Memang Dia Bisa Dipakai Oleh Si Jahat Justru Orang Yang Tidak Banyak Sekali Pengalaman Pengalaman Pertama Saya Bertemu Dengan Orang Pinter Sekali Bicara Pinter Firman Tuhan Dia Afal Semua Wah Mungkin Orang Bisa Bilang Dia Rohani Tetapi Dari Perbuatan Yang Kelihatan Apa Dia Itu Betul Rohani Apa Tidak Nah Tapi Ada Orang Yang Enggak Bisa Bicara Tapi Bisa Dipakai Tuhan Luar Biasa Karena Memang Itu Yang Dikendaki Oleh Tuhan Bukan Orang Yang Pintar Bicara Tetapi Yang Mau Memberikan Hidup Kepada Tuhan Setan Bisa Ini Dia Punya Karakter Kejadian Tiga Ayat Satu Tadi Dia Sang Licik Dia Satu Dia Licik Kemudian Dia Slender Dia Unfitnah Ayuk Satu Ayat Sembilan Dia Cruel Dia Sangat Kejam Lukas Delapan Ayat Sembilan Dia Menipu Dua Korintus Sebelas Ayat Empat Powerful Dia Sangat Kuat Sehingga Kita harus Hati-hati Karena Kita Sering Lemah Dia Powerful Ephesus 2 Ayat Dia Proud Proud Dan Bangga Dan Pride Kalau tidak Hati-hati Akan Kegeser Satu Timotius 3 Ayat 6 Dia Jahat Satu Yohanes 2 Ayat 13 Dia Adalah Murder Dia Pembun Yohanes 8 Ayat 44 Dia Adalah Seorang Berdusta Kadang-kadang Kalau kita Tidak Tahu Ini Dia Punya Karakter Maka Kita Bisa Gagal Dia Buat Karena Dia Kita Bisa Melihat Dia Bagaimana Dia Punya Sifat Dan Karakter Dia Yang Mampu Menghancurkan Anak-anak Tuhan Di Muka Bumi Yang Keempat Dia Punya Purpose Kalau Dia Tidak Ada Purpose Tentu Dia Tidak Akan Ganggu Kita Tapi Dia Punya Purpose Dalam Hidup Anak-anak Tuhan Tidak Memakai Kita Ya Sejahat Itu Akan Yang Memakai Dia Punya Purpose Yang Pertama Dia Mau Destroy Kita Punya Dia Supaya Kita Bisa Menyembah Dia Karena Dia Memang Menyembah Allah Yang Mati Dia Mau Salah Satu Kekuatan Iblis Dan Salah Satu Tujuan Dia Yang Membuat Kita Menjadi Ragu Siapa Bilang Kamu Anak Tuhan Siapa Bilang Kamu Sudah Ditembus Siapa Bilang Siapa Bilang Siapa Bilang Harus Sungguh Sungguh Percaya Ini Senjata Ampuh Daripada Si Jahat Membuat Kita Menjadi Ragu Kebenaran Kirwan Tuhan Dan Kalau Kita Ragu Harus Ambil Pikiran Kita Hati Kita Perasaan Kita Sehingga Kita Benar Enggak Benar Aku Sudah Diampuni Siapa Siapa Di muka Bumi Ini Yang Tidak Berdosa Siapa Di muka Bumi Ini Yang Tidak Berajaran Siapapun Siapapun Semua Gagal Itu Yang Selalu Dia Ambil Kamu Udah Gagal Kamu Udah Ngerak Tidak Kita Harus Percaya Satu Kali Selamat Tetap Selamat Tapi Bukan Hanya Selamat Tapi Kita Berdosa Terus No Go And See No More Siapa Kita Gagal Tapi Jangan Lagi Kita Lakukan Hal Yang Sama Berarti Hari Ini Berhenti Hari Ini Betul Berhenti Makanya Dia Tidak Akan Mengambil Kesempatan Ini Untuk Merakukan Kedenaran Firman Allah Dia Ingin Mau Menggagalkan Anak-anak Tuhan Dalam hal Ini 1 Yohanes 3 8 Barang Siapa Yang Tetap Berbuat Dosa Berasal Dari Iblis Sebab Iblis Berbuat Dosa Dari Mulanya Untuk Inilah Anak Allah Menyatakan Dirinya Yaitu Supaya Ia Meminasakan Perbuatan Perbuatan Iblis Jadi Kalau Kita Sudah Percaya Pada Tuhan Maka Kita Harus Percaya Bahwa Dia Akan Dikalahkan Apakah Sebagai Anak Tuhan Yang Sudah Diselamatkan Masih Bisa Nggak Dirasuk Oleh Setan Oh Masih Bisa Kalau Hanya Label Nama Kristen Pasti Dia Bisa Rasuk Bagi Yang Belum Sungguh Sungguh Selamat Belum Selamat Dia Merasuk Lukas 22 Ayat 3 Dia Membutakan Mata Hati 2 Korintus 4 Ayat 4 Dia Menyesatkan Wahyu 20 Ayat 7 Sampai 8 Dia Menjerat 1 Timur 3 Ayat 7 Dia Membuat Masalah Nah makanya Di mana-mana Baik di gereja Di sekolah Teologi Di mana-mana Di rumah tangga Ada masalah Karena memang Dia mau masuk Kesitu Kita harus Hati-hati Karena memang Dia adalah Pembuat Masalah 1 Samuel 16 Ayat 14 Tapi bagi Yang sudah Diselamatkan Bagi kita Yang sudah Diselamatkan Yang hidup Di dalam lingkungan Dalam keselamatan Dan dalam Penyucian Dara Tuhan Tuhan Yesus Seperti kita Seperti saya Dan saudara Masih tetap Dia ganggu Dia ganggu Bagaimana caranya 1 Korintus 7 Ayat 5 Dia menggoda Ayat 1 Ayat 12 Dia menimpa Bencana Dia aja Dia timpa Bencana Di mana-mana Di Indonesia Itu dimana Hancur Semua Rumah mereka Dia pembuat Bencana Menimpa Bencana Sekharia 3 Ayat 1 Dia pendakwa Lukas 2 Ayat 22 Sampai 3 Dia Dia menggeser Setiap tempat Untuk Dia gantikan Sehingga Banyak dalam Bisnis Dimana-mana Licik Untuk Menggeser Orang lain Itu karena Pekerjaan Si Iblis Dia Memperdaya 2 2 2 Korintus 11 Ayat 3 Dia penyesat Dia curang 2 Korintus 11 14 Sampai 15 2 Korintus 11 Ayat 14 Hal itu Tidak usah Menghirankan Sebab Iblis pun Menyamar Sebagai Malaikat Jadi Bukanlah Suatu Hal Yang Ganjil Jika Pelayan-pelayan Yang Menyamar Sebagai Pelayan-pelayan Kebenaran Kesudahan Mereka Akan Setimpal Dengan Perbuatan Mereka Sehingga Memang Kita Tidak Heran Dimana-mana Pembuat Kejahatan Kok Udah Melayani Tuhan Baik-baik Tapi Pula-lama Kok Akhir Hidupnya Seperti Itu Jauh Lebih Baik Kalau Dikatakan Eh Dia itu Dulu Orang Jahat Dia bekas Orang Jahat Daripada Dibilang Eh Dulu Dia itu Adalah Bekas Orang Baik Beda Kalau Bekas Orang Jahat Dengan Bekas Orang Baik Lebih Baik Aduh Itu Manis Itu Dulu Bekas Orang Jahat Daripada Dibilang Dulu Dia itu Orang Baik Pernah Hoba Tapi Sekarang Udah Jahat Itu Yang Menarikan Sekali Berarti Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Sadar Bahwa Dia Tidak Akan Berhenti Menunggu Setiap Kesempatan Untuk Mengalahkan Anak Tuhan Nomor Ini Dia punya Tools Yang Saya katakan Tadi Dia membuat Kita ragu Dia punya Tools Kemudian Bukan Hanya membuat Kita ragu Dia Discourage Dia mau Discourage Hidup Kita Setiap Hari Kita Mengeluh Biar Udah Banyak Uang Mengeluh Biar Udah Punya Anak Mengeluh Biar Meninum Mengeluh Tidak Pernah Puas Never Satisfied Itu Dia punya Dia mendiscourage Sido Kita Kalau Kita Gagal Hari Ini Yang Maju Lagi Kalau Gagal Sekolah Yang Maju Lagi Gagal Bisnis Maju Lagi Udah 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 Ber Out Sudah Itu Dia punya Kesempatan Untuk Mengganggu Kita Kalau Kita Tidak Sadar Hal itu Mesti Dia Memang Hidung Ini Hanya Seperti Itu Di Dalam Tuhan Selalu Ada Kemenangan Hari Lepas Hari Kalau Saya Berfikir Terus Dengan Anak Saya Nomor Dua Aduh Dia Lahir Baik Baik Kenapa Mas Umur Yang Ketiga Hilang Suaranya Padahal Anak Itu Pintar Menyanyi Tiba Tiba Dia Jadi Kautis Kalau Penderitaan Mau Menangis Terus Wah Gak Bisa Saya Melayani Tuhan Tapi Saya Percaya Waktu Tuhan Akan Menyembuhkan Dia Sehingga Saya Gak Mau Disco Kamu Melayani Tuhan Suami Istri Melayani Tuhan Dia Anak Tuhan Tuhan Kena Begitu Saya Gak Mau Disco Saya Percaya Itu Adalah Anak Saya Tapi Lebih Daripada Itu Dia Adalah Tuhan Saya Hanya Berdoa Sebagai Tugas Anak 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 Saya Saya Buru Sekolah Minggu Saya Gak Mau Dibilang Anak Anak Itu Natal Saya Gak Mau Tetapi Anak Anak Itu Aktif Kita Harus Menolong Anak Anak Itu Kalau Kita Melihat Diri Kita Kita Melihat Anak Anak Kita Kita Juga Harus Melihat Diri Kita Kadang Kadang Orang Tuhan Mau Lihat Anak Wah Nilai A Semua Great Bagus Semua Aduh Harus Ya Semua Apa Memang Dulu Waktu Saudara Pasu Universiti Semuanya Eh Berarti Memang Kita Harus Juga Memang Kita Bangga Anak Kita Harus 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 Tapi Kita Harus Sada Apa Memang Kita Betul Seperti Itu Mungkin Kita Dulu Betul Pintar Seperti Itu Anak Anak Kita Itulah Tugas Kita Untuk Menolong Mereka Menerima Diri Mereka Belajar Mengingkau Mereka Untuk Baju Nah Itu Tugas Kita Sebagai Orang Tua Kepada Anak Dia Membuat Kita Putus Seasal Dia Mempengalihkan Pandangan Kita Dia Memengalahkan Kita Dia Juga Delay Dia Ulur Waktu Terlambat Nah Ini Banyak Orang Di Gereja Kami Sampai Hari Ini Juga Gereja Jum 5 Tapi Mereka Datang Kok 5 30 How Come Coba Kalau Di Di Pekerjaan Pasti Delay Off Tapi Kenapa Di rumah Tuhan Oh Raja Daud Mengatakan Oh Begitu Aku Bersuka Cipta Kalau Orang Mengatakan Ayo Mari Kita Pergi Ke Rumah Tuhan Kalau Di Pekerjaan Tapi Jemaat Jemaat Ada Yang Tersinggup Tapi Ada Juga Yang Tersenyum Tetapi Mari Kita Mulai Apa Betul Di Pekerjaan Kita Takut Di Lay Off Di Rumah Tuhan Karena Kita Tidak Akan Pernah Di Lay Off Kita Belajar Itu Juga Dia Menganggir Kesempatan Demi Kesempatan Untuk Melahkan Kita Dan Mau Seperti Itu Saat Di rumah Juga Begitu Jam Lima Bangun Atau Jam Enam Bangun Jam Tujuh Lama-lama Jam Delah Jam Sembilan Habis Waktu Kita Dia Menganggir Itu Padahal Waktu Itu Untuk Tuhan Adalah Waktu Yang Sangat Baik Untuk Bertuduk Di Kaki Tuhan Mengenjakan Semua Pekerjaan Seharian Tapi Dia Mau Memakai Kesempatan Itu Perpeluhan Kita Juga Begitu Dia Oh Jangan Kasih Jangan Kasih Sebenarnya Itu Apa Tuhan Pakai Uang Kita Tuhan Pakai Uang Kita Tapi Adalah Satu Ketak Atta Sebagai Anak Tuhan Itu Artinya Dia Mau Pakai Itu Hal Yang Sepele Hal Yang Kecil Tapi Dia Mau Mengambil Alih Itu Semua Makanya Kita Harus Berjaga Dan Bertolak Dia Mengalihkan Dia Memisahkan Dia Difisien Dia Memisahkan Dia Mempecah Tengah Saudara Teman Teman Sepersekutuan Segereja Dia Bisa Pisahkan Karena Itu Dia Punya Pekerjaan Kalau Yang Ini Pecah Yang Sana Pecah Memang Ada Bagusnya Kalau Pecah Untuk Bisa Mencapai Yang Lain Suatu Saat Kita Akan Berkumpul Bersama Tapi Kadang-kadang Dia Memakai Hal Yang Paling Spank Di Antara Suami Istri Di Antara Persekutuan Di Antara Teman-teman Di Kereja Saudara-saudara Memang Itu tugas Dia Mau Memecah Itu Tugas Tugas Dan Tugas Tugas Itu Purpose Itu Nyampe Berhasil Happy Dia Kita Yang Menangis Makanya Ini Adalah Perbuatan Pada Sejahat Hanya Tergantung Kita Mau memberi Diri Dia Obey Dengan Dia Atau Kita Obey Dengan Firman Tuhan Itu Menjadi Satu Pertanyaan Untuk Saya Dan Untuk Saudara Pada Pagihan Yang Ketang Yang Berakhir Bagaimana Mengalahkan Dia Satu Yohanes Lima Ayat Dia Katakan Begini Siapakah Yang Dapat Mengalahkan Dua Selain Dari Pada Dia Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Anak Hanya Itu Satu Satunya Yang Mampu Membuat Kita Menang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Anak Yang Sudah Menyelamatkan Kita Waktu Waktu Yesus Dicobai Di Padang Hulu Oleh Iblis Dia Hanya Selalu Memangki Firman Tuhan Bahwa Firman Tuhan Firman Tuhan Pergil Langkah Enyak Dalam Hidup Kita Banyak Mereka Mengubah Dunia Ini Menjadi Misioneri Menjadi Pemberita Firman Tuhan Yang Luar Biasa Tapi Apa Yang Terjadi Susah Untuk Merubah Hidup Sendiri Itu Yang Paling Susah Mau Bisa Merubah Dunia Banyak Orang Merubah Dunia Banyak Orang Merubah Gereja Banyak Orang Merubah Ini Itu Semua Tapi Diri Sudik Untuk Dirubah Kita Kembali Memulai Sebelum Memang Memang Begitu Kenapa Lihat Orang Lain Melihat Diri Sediri Sehingga Tidak Ada Waktu Untuk Menyalahkan Orang Lain Tapi Kita Jangan Menyalahkan Diri Terus Karena Kalau Kita Menyalahkan Diri Terus Dia Memangkir Untuk Menyelahkan Hati Tuhan Tapi Kita Harus Keep Watching And Pray Sebab Dia Tahu Kalau Kita Tidak Sumbuh Sumbuh Dalam Hal Ini Dia Akan Ambil Keputusan Dia Akan Ambil Kesempatan Untuk Mengalahkan Diri Lukas 22 Ayat 31 Simon Simon Lihat Iblis Telah Menuntut Untuk Menanti Kamu Seperti Gandum Tetapi Aku Telah Berdoa Untuk Engkau Supaya Imanmu Jangan Gugur Dan Engkau Jikalau Engkau Sudah Insan Kuatkan Salah Saudara Berarti Memang Simon Yang Dulu Adalah Pengikut Tuhan Tapi Pada Saat Dia Bertemu Dengan Tuhan Secara Peribadi Apa Yang Terjadi Tuhan Memang Saya Pikir Judas Dengan Petrus Sama Sama Dorsanya Besar Mungkin Juga Judas Memang Dia Dipakai Iblis Sehingga Dia Memberi Diri Dia Dia Harus Menjual Tuhan Yesus Tetapi Sebenarnya Simon Petrus Juga Sang Jahat Dia Menyanggau Tuhan Itu Dosa Yang Paling Sang Menyanggau Tetapi Dua Duanya Sang Jahat Tapi Dua Duanya Berbeda Karena Simon Petrus Dia Menyadari Dia Datang Kalau Kita Sudah Ditolong oleh Tuhan Maka Kita Bisa Menolong Yang Lain Kita Tidak Mampu Menolong Yang Lain Kalau Diri Kita Tidak Bisa Ditolong Oleh Tuhan Masih Banyak Orang Yang Belum Mengenal Tuhan Jangan Kita Mengatakan Oh jumlah Kita Hanya Seperti Ini Kita Akan Menjadi Pion Yang Akan Dipakai Oleh Tuhan Kalau Hidup Kita Sudah Di Rumah Tuhan Kita Mampu Merubah Dunia Ini Bagi Tuhan Bagaimana Mulai Dari Diri Kita Sendiri Tidak Melihat Orang Lain Tapi Dari Diri Kita Sendiri Aku Ingin Menyembahkan Mempersembahkan Hidup Saya Secara Baru Kedalam Tangan Tuhan Saya Tahu Aku Sudah Gagal Tapi Tuhan Akan Memang Aku Harus Motivasi Sebagai Anak Tuhan Yang Terakhir Yaitu Betul-betul Terakhir Konklusi Untuk Kita For you And for me This morning Kalau kita Mendengarkan Suara Tuhan Jangan Kita Keraskan Hati Kita Itu Konklusi Untuk Saya Dan Untuk Bapak Ibu Semua Dosa Terbesar Yaitu Adalah Ketidak Tahan Tetapi Iblis Tidak Akan Bisa Berkutik Kalau Satu-satunya Jalan Yaitu Kita Merentahkan Hati Dan Kita Taat Kepada Firman Tuhan Mari kita Berjok Tuhan Yesus Bapak Yang Kekasih Kami Bersyukur Padamu Tuhan Untuk Pagi Ini Untuk Kasih Setiamu Dalam Hidup Kami Yang Selalu Mengasihi Kami Dan Selalu Membukakan Rahasia Dalam Hidup Kami Rahasia Rahasia Kebenaran Firman Tuhan Yang Engkau Bibik kami Dari Hari Kehari Dan Kami Mau Dengar Tuhan Dan Kami Mau Tanah Supaya Kami Boleh Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Kekasih Kami Tahu Bahwa Ada Lawan Kami Itu Juga Ada Lawan Musuh Tuhan Juga Adalah Musuh Kami Oleh Sebab Itu Kami Sungguh Berkuah Engkau Menorong Kami Supaya Kami Tetap Buat Di Dalam Tuhan Di Dalam Kekuatan Kerasa Di Dalam Amin Yesus Kami Buat Tuhan Amin Tuhan